Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat sams channel Sahabat belajar kita semuanya Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesemen sumatif semester 1 Pada bab 1 fase A kelas 1 mata pelajaran seni rupa Dengan tema seni di sekitarku Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya Sehingga prestasi kalian semakin meningkat Amin Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Agar video ini semakin bermanfaat Baik langsung saja kita mulai dari soal yang pertama Seni adalah segala di sekitar kita yang A jelek B buruk C indah Ya, anak-anak semuanya Seni itu adalah segala di sekitar kita Yang indah, anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah C, anak-anak ya Berikutnya soal nomor 2 Orang yang membuat seni disebut A guru B dokter C seniman Ya, anak-anak semuanya Orang yang membuat seni itu disebut dengan seniman, anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah C, anak-anak Ya, kemudian anak-anak semuanya Di sini yang termasuk seniman itu banyak sekali Pelukis, pencipta lagu, dan pencipta gerak tari itu juga termasuk seniman Karena orang yang membuat seni Soal nomor 3 Artistik artinya memiliki nilai A jual, B seni, C tambah Ya, anak-anak perlu kalian ingat bahwa artistik itu istilah Untuk sesuatu yang memiliki nilai seni Sehingga jawabannya adalah B, anak-anak ya Kemudian soal nomor 4 Bagus membeli permen Menurut bagus, permen terlihat indah Keindahan permen karena A, cara membuatnya B, bungkusnya C, warnanya Ya, anak-anak semuanya Keindahan permen ini biasanya dikarenakan warnanya yang sangat indah Sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya Baik, anak-anak semuanya Berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 5 Seni lukis termasuk seni rupa A, murni B, terapan C, buatan Ya, anak-anak semuanya Seni lukis itu termasuk seni rupa murni Anak-anak sehingga jawabannya adalah A Seperti yang kita tahu, anak-anak Bahwa seni rupa itu ada 2 Yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan Untuk seni rupa murni itu mengutamakan keindahan Seperti seni lukis ini dan seni patung Ada pun seni terapan ya disini ya Yaitu seni rupa yang mengutamakan kegunaan Seperti batik dan anyaman Seperti itu anak ya Jadi seni rupa murni untuk seni lukis itu Soal nomor 6 Karya seni rupa 2 dimensi berbentuk A, bangun ruang B, bidang datar C, patung Ya, anak-anak semuanya Untuk seni rupa 2 dimensi Itu biasanya seni rupa yang memunculkan Yang berbentuk panjang dan lebar Sehingga disini adalah bidang datar Kalau bangun ruang itu seni rupa 3 dimensi Karena ada panjang, lebar, dan tinggi Sedangkan untuk 2 dimensi Yaitu bidang datar saja Berikutnya anak-anak semuanya Soal nomor 7 Berikut termasuk ungsur seni rupa Adalah A, corak B, titik C, motif Ya anak-anak semuanya Berikut termasuk ungsur seni rupa Ungsur seni rupa disini adalah Titik anak-anak ya Karena di dalam seni rupa itu ada titik Ya Sehingga jawabannya adalah B Anak-anak semuanya Baik berikutnya Anak-anak semuanya Soal nomor 8 Embun di atas daun Tampak seperti A, bidang B, garis C, titik Ya anak-anak semuanya Kalau kita di pagi hari itu melihat embun Nah itu nampak seperti titik-titik air Sehingga jawabannya adalah C Anak-anak semuanya Soal nomor 9 Kita hapus dulu Kita scroll ke atas Untuk soal nomor 9 Ya Ayah Benny senang melukis Banyak lukisan di rumah Benny Ayah Benny seorang A, tenaga kesehatan B, tenaga pendidik C, seniman Ya anak-anak semuanya Karena disini Ayah Benny itu senang melukis Dan di rumahnya juga banyak lukisan Maka ayah Benny ini adalah seorang seniman Sehingga jawabannya adalah C Anak-anak semuanya Selanjutnya Untuk soal nomor 10 Saat menggambar Menggunakan kertas yang A berwarna B, tipis C, tebal Ya anak-anak semuanya Ketika kita menggambar Kita itu harus menggunakan kertas yang tebal Biar tidak mudah sobek Ketika membuat sketsa Atau ketika kita menggambar Oleh karena itu jawabannya adalah C Anak-anak semuanya Selanjutnya Nah anak-anak semuanya kita scroll ke atas Untuk soal nomor 11 Ya soal nomor 11 Benda yang digambarkan sebagai titik adalah A, bintang di langit B, bunga di taman C, hewan peliharaan Ya anak-anak semuanya Disini benda yang digambarkan sebagai titik Yang tepat Yang paling tepat adalah bintang di langit Karena bentuknya seperti titik-titik Karena letak bintang itu sangat jauh Sehingga jawabannya adalah A Anak-anak semuanya Untuk soal nomor 12 Perpaduan titik, garis, bentuk, dan warna Menghasilkan A gagasan B gambar C, ide Ya anak-anak semuanya Perpaduan titik, garis, bentuk, dan warna Itu menghasilkan gambar anak-anak semuanya Sehingga jawabannya adalah B Anak-anak semuanya Untuk soal nomor 13 Rudy menggambar pemandangan Kegiatan Rudy menghasilkan karya A, seni rupa B, seni tari C, seni musik Anak-anak semuanya Karena disini Rudy menggambar pemandangan Maka ini sesuatu yang bisa dilihat Maka ini merupakan hasil karya seni rupa Anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah A Nah itu Kemudian anak-anak semuanya Soal nomor 14 Objek gambar di atas adalah A, hewan B, tumbuhan C, manusia Ya anak-anak semuanya disini nampak sekali gambar dari bunga Dan bunga itu termasuk tumbuhan Sehingga jawabannya adalah B Anak-anak semuanya Selanjutnya soal nomor 15 Gambar adalah karya seni Titik-titik dimensi A, 1, B, 2, C, 3 Ya anak-anak semuanya Karena gambar ini merupakan Sebuah karya yang hanya memiliki panjang dan lebar Tidak ada tinggi Maka ini merupakan karya seni rupa Dua dimensi Kalau bangun ruang itu tiga dimensi Karena ini bangun datar Maka Merupakan sebuah karya Dua dimensi Soal nomor 16 Membuat sketsa gambar Menggunakan A, spidol B, crayon C, pensil Ya anak-anak semuanya Ketika kita membuat sketsa gambar Itu kita harus menggunakan pensil Karena sketsa itu bukan gambar permanen Tapi nanti dihapus Dan disini Kita menggunakan pensil Karena pensil lebih mudah dihapus Daripada spidol Maupun crayon Sehingga jawabannya adalah C Anak-anak semuanya Baik berikutnya Anak-anak semuanya Soal nomor 17 Lukisan di atas Menggambar lingkungan A, pantai B, taman C, pegunungan Ya anak-anak semuanya Ini nampak sekali Ini banyak bunga-bunga Banyak kubu-kubu Disini merupakan Jelas sekali lingkungan Taman Anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah B Untuk soal nomor 18 Anak-anak semuanya Asti menggambar boneka Menurut A ya Gambarnya bagus Karena A Menggunakan alat yang mahal B Mirip benda aslinya C Mengutamakan imajinasi Ya anak-anak semuanya Untuk Asti ini Bisa dikatakan gambarnya Bagus Karena Mirip dengan Benda aslinya Nah itulah yang disebut dengan Menggambar bentuk Sehingga jawabannya adalah B Anak-anak semuanya Selanjutnya Untuk soal nomor 19 Ya soal nomor 19 Benda digambar sesuai aslinya Benda digambar sesuai aslinya disebut Menggambar A Imajinasi B Bentuk C Ekspresi Ya anak-anak semuanya Benda digambar sesuai aslinya itu Merupakan menggambar Bentuk Sehingga jawabannya adalah B Untuk soal nomor 20 Ujung pensil gambar diruncingkan dengan A Gunting B Rautan C Penghapus Ya anak-anak semuanya Kalau Pensil kita Sudah Tumpul Maka kita runcingkan Dengan menggunakan Rautan Sehingga jawabannya adalah B Anak-anak semuanya Baik Anak-anak semuanya Demikian tadi Pembahasan Singkat dari Soal-soal Ansemen sumatif Semester 1 Bab 1 Pada fase A Kelas 1 Mata pelajaran seni rupa Dengan tema Seni di sekitarku Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian semuanya Sehingga prestasi kalian Semakin meningkat Dan bagi kalian yang Baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk Like, subscribe Dan nyalakan loncengnya Serta bisa kalian bagikan Kepada teman-teman kalian Semuanya Agar video ini Semakin bermanfaat Sampai ketemu lagi Di pembahasan-pembahasan Soal berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax